Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala amma ba'du, farabbi yassir wa laa tu'asfir ya rabbi, kanna kami semua kemudahan. Kita lusuh dulu, kita jumpa lagi, di pembelajaran kitab Saraf Najutan, khaif wa tuskin al-Sarfa. Kita masih membahas materi ta'anisul fi'li wa tazkiruhu, memu'annaskan fi'il, fi'il ma'adhi, dan memuzakarkannya tanpa mu'annas. Di pertemuan dua pertemuan sebelumnya kita bahas, wajibnya mu'annaskan fi'il, wujubu ta'anisul fi'li. Mesti fi'il ma'adhi-nya diberi tanda tak usakinah. Sebagai tanda mu'annas. Dan pertama, wabila fi'ilnya mu'annas ha'qiqi, bersembung secara langsung dengan fi'il ma'adhi-nya, dan bukan fi'il ni'ma dan bi'isah. Contohnya zahabats, hindu, hindu mu'annas ha'qiqi, fi'ilnya secara langsung gak dijitajim. Dan bukan fi'il bi'isah atau ni'ma. Atau wajib, fi'il ma'adhi-nya diberi tanda usakinah. Kemudian kita sudah bahas, pembahasan jawaz. Dibolehkannya mu'annaskan fi'il. Yaitu apabila fi'ilnya, isimul zahir. Fa'ilnya bukan domir ya, isimul zahir. Mu'annasnya hakiki. Munfasilan, terpisah. Bagi jedah, anil fi'il, dari fi'ilnya, selain dari Allah. Contohnya disitu, qatofatil azhara fatimatu. Fa'ilnya mu'annas ha'qiqi, yaitu fatimah. Namun, ia terpisah. Antara fi'il dan fa'ilnya dipisah dengan maf'ulun bihi muqaddamun, yaitu ala azhara. Tidak secara langsung. Maka hukumnya boleh diberi tanda usakinah. Contoh pertama, pakai tanda usakinah. Contoh kedua, tangkat usakinah. Qatofatil azhara fatimatu. Fa'ilnya Fatimah. Fa'ilnya fa'ilnya fa'ilnya. Lakunya Fatimah, mu'annas ha'qiqi. Dijidah dengan maf'ul bihi muqaddamun, yaitu ala azhara. Itu materi. Minggu lalu kita sampai disitu. Malam ini kita bahas. Ma'nyam ta'ni'u fi'hi ta'ni'usul fi'ili. Apa yang terlalu dalamnya? Memu'annaskan fi'il. Tidak boleh memu'annaskan fi'il. Di dalamnya. Mufatahan mungkin. Faduli'um. Ma'yam ta'ni'u fi'i ta'ni'usul fi'il. Apa yang terlarang di dalamnya? Apa yang terlarang di dalamnya? Tak'ni'usul fi'il. Tak'ni'usul fi'il. Memu'annaskan fi'ilnya. Memu'annaskan fi'il. Terlarang. Tidak boleh adanya fi'il dimu'annaskan. Al-A'uwan. Apa itu? Al-A'uwan. Iza'kanal fa'ilu jam'ah mu'zakkar salimah. Jika fa'il. Apabila fa'ilnya. Apabila fa'ilnya jam'ah mu'zakkar salim. Jam'ah untuk laki-laki yang salim. Bukan taksir ya. Salim beraturan maksudnya. Maka tidak boleh memu'annaskan fi'ilnya. Maka tidak boleh memu'annaskan fi'ilnya bersama jam'ah mu'zakkar salim. Terlarang. Tidak boleh. Maka kita katakan. Tidak boleh. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Kita katakan. Tidak boleh. Menggunakan taksakinah. Karena al-mu'allimun jam'ah mu'zakkar salim. Muka'ah mu'zakkar salim. Bukan jam'ah taksir. Walakin nakulu. Walakin nakulu. Akan tetapi kita katakan. Qom'al mu'allimunah. Para guru. Itu telah. Itu telah berdiri. Qom'afi'il. Qom'afi'il. Mabini. Al-Fatih. Al-mu'allimunah. Fa'ilun. Marfu'u bi'wawu ya. Marfu'u bi'wawu ya. Li'annahu jam'ul. Li'annahu jam'ul. Buzakkar salim. Tidak boleh. Kita sakinah um ya. Terlarang. Terlarang. Berikutnya. Ummu Kamilah. Syukran Ummu Fatham. Ishaqra'il. Wa'iyah. Mu'kamilah. Ishafus'ilah. 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 Nah itu. Apabila dipisah kan. Apabila dipisahkan antara. yang mu'annas mu'annas dengan illah kecuali artinya illah kecuali ya dipisah dengan illah maka tidak boleh fiil madinya menggunakan tak sakinah menggunakan tak sakinah tak sakinah tak sakinah tak sukun tidak boleh kita gunakan fiilnya ketika dia dipisah oleh tidak ada yang berdiri tidak ada yang berdiri kecuali sarah itu seperti itu bentuknya harus seperti itu tidak boleh tak sakinah walayajuzu walayajuzu annaqula maqomats illah sarah sarah kenapa tidak boleh tidak boleh kita katakan ada illah kecualian meskipun disitu yang dikecualikannya perempuan sarah kan nah meskipun yang dikecualikan sarah maka tidak boleh pakai tak sakinah fiil madinya cukup maqoma maqoma illah sarah wanakul wanakul maqola'a illah syamsu walayajuzu annaqul maqola'at illah syamsu kita katakan tidak ada yang terbit tidak ada yang terbit kecuali matahari tidak boleh kita mengatakan maqola'at illah syamsu alasannya tidak boleh karena karena ada illah disitu al-malli'la dia al-illah itu harfu harful istifna tidak boleh kita tambahkan ilmah nyata sakinah cukup tolak asanya mafum muka minah bentar belum 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 paham disini ada inah disitu kan jadi antara fi'il dan fa'ilnya itu walaupun dia mu'anas sarah terus syamsun itu kan mu'zakar ya syamsun mu'anas mu'anas majazi oh syamsun itu mu'anas majazi oh ya sam maka tidak boleh menggunakan fi'il-malli'nya tak sakinah difokus ke fi'il-malli'nya fokus ke fi'il-malli'nya mana dihitung fi'il-malli'nya omah omah fi'il-malli' mabini'yun mabini'yun al-al-fathih al-fathih inna harfu istifna inna harfu harfu istifna na'am hurufnya kecualian saratu al-mustafna yang dikecualikannya wadih umu amin lah ya insya'Allah jazakum amin lah khairan umu nailah as-salis as-salis idha kanal fa'ilu domiran munfasilan wa mafsulan bi'illah apa bisa fa'ilnya domir munfasil dan dipisahkan oleh illah domir munfasil kata ganti yang terpisah ya na'am ustad ilnya domir munfasil maka terlaluan fa'il modinya menggunakan ta'ud 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 misra misra sarah itu sarah itu tidak berdiri tidak berdiri kecuali dia maafi ilmah di kan na'am lakunya domir munfasil hiya hiya tufa'ilnya nanti tidak oleh nanti tidak oleh illah maka dipisahkan dengan illah antara fa'il dan fi'il dan fi'il dan fi'il dan fa'ilnya tersebut berupa domir munfasil jenis di mu'annas di mu'annas bahkan tidak boleh tidak boleh sarah maqamat maqamat tidak boleh pasti terbebas dari ta'ud sakina rasanya tidak illah lagi seperti sebelumnya kan bisa dipahami dikit-dikit ya insyaallah ustad selamat 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 materi kita tentang mayam tadi apa yang terlarang dimu'annaskannya fi'il yang pertama kenapa dilarang memu'annaskan fi'il alasannya apa nih om jika fa'ilnya berupa jama' muda karsalin fa'ilnya berupa jama' muda karsalin tidak boleh mengulang kata sakina ilmu yang kedua ada kata ilah kata ilah sebagai pemirsa antara fi'il dan dengan fa'il yang mu'annas fa'il yang mu'annas itu yang ketiga sama hampir sama fa'ilnya berupa domil munfasil dan juga dipisahkan dengan ilah di jendela dipisah oleh ilah ilah sekarang bukardina sambung ada boleh bertanya yang poin ketiga itu kedudukannya saro yang pertama itu apa ya ustad saro pertama muktada awal kalimat oh sarotun oh gitu awal kalimat sarotun kabarnya berarti yang jumlah makoma makoma ya na'am ustad jazakum lal khairan ya kira umu nizar hukmul fi'lil madi ya na'am hukmul fi'lil madi indat tassalihi bita indat tisah indat tisalihi bita itta nisi hukm dari fi'l madi dari fi'l madi ketika bersambungnya dia ketika bersambungnya dia dengan tak tak tanis awal ida kanal fi'lul madi apabila fi'l madi sahihan sahih awal jenis ajwab atau jenis mu'tal atau jenis mu'tal atau jenis misal mu'tal ajwab fi'l sahih apa maksudnya fi'l sahih tidak terdapat huruf ilad mu'tal ajwab mu'tal ajwab itu ada huruf iladnya di ayin fi'lnya di ayin fi'lnya di awal di tengah misal mu'tal misal huruf iladnya di di fa'fi fa'fi'lnya fa'fi'l contoh fi'l sahih misal ya contoh fi'l sahih apa saja terbebas dari huruf ilad yang tiga terbebas dari huruf ilad ya banyak fi'l fi'l ma'ad ma'ad sahih menulis membaca makan minum itu iladnya pergi sembarang saja pergi menulis membaca menulis apa kataba kataba ini kan hurufnya sahih kataba fi'l sahih tidak ada huruf ilad yang tiga tidak ada alif waw dan ya ya kan iya sahih kalau fi'l ajwaf mu'tal ajwaf ada huruf iladnya di tengah nama nama betul nama tidur kola berkata koma berdiri mu'tal ajwaf kemudian mu'tal misal contohnya huruf ilad di awal contohnya waw waw wakof 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 berdiri wakof di awal kan waw itu namanya mu'tal misal al misal hukmuhu hukumnya ketika bersambung hukumnya ketika bersambung dengan tak taknis yang pertama hamza yubna alal fathi di mabni di atas mabni di atas fatha yang pertama mabak la yuhdafu minhu shai'un tidak ada yang dihapus darinya yang dihapus darinya semuanya yusuf suatu pun dihapus suatu pun darinya semuanya suatu yang pertama fil sahih tamas sahihun misla adorot sarwatu sarah sarah telah hadir mana fil madinya um hadoro 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 jenis fil sahih sahih tak ada alif tak ada abu tak ada iya kan iya namastu hadoro fi'il fi'il madi 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 al-fathih al-fathih wata'u sakina alamatuh sakin itu harfu harfu tak harfu taknif harfu taknif sarah sebagai fa'ilun marfu'an di mamma kemudian lagi karo'at sarah sarah telah membaca karo'at juga fi'il jenis jenis sahih jenis sahih tidak ada alif di belakang bukan alif itu ya di belakang hamzah itu ya iya namastu tanpa kepala hamzahnya kalau karo'at di belakang hamzah bukan alif maka dia fi'il sahih karo'at fi'il fi'ilun madin mabadina alif hatin wata'u sakina harfu harfu taknif harfu taknif tidak dihapus huruf-hurufnya tetap ada o o ro dan hamzah kemudian yang empat huruf zulzilatil ardu bumi itu telah digon digoncangkan digoncangkan zulzila fi'il fi'il madi ma'binin ma'binin alal fatih wata'u sakina wata'u sakina hafu taknis zulzila jenisnya fi'il fi'il sah fi'il sahih tidak ada hurufnya kan iya terakhir marot sarah sarah melintas sarah telah melintas marot marah jenis fi'il mutal ajwab bukan bukan mutal ajwab misal ya bukan misal juga masih itu jenis fi'il fi'il sahih sahih apa dia yang ada gandaan huruf huruf gandaan muda'af ya muda'af muda'af gak ada hurufnya kan iya namun sah muda'af kalau kalau ada hamzah sahih mah sahih apa sahih mahmuz mahmuz iya ada hamzah hamzah ala'af sahih salim sahih salim tidak ada hamzah tidak ada huruf yang double ya meskipun semuanya nih fi'il sahih ya oh iya namun sahih sekali lagi fi'il yang terbebas dari huruf ilat huruf ilat maka fi'ilnya dimablin di atas fathah tidak ada yang dihapus sesuatu kondarinya huruf-hurufnya tidak ada yang dihapuskan huruf ilat ilat huruf ilat mu'atal itu mengandung huruf ilat mu'atal tapi huruf ilat dimana letaknya disini ajwaf ada di fa'fi'il eh ada di ain fi'ilnya ain fi'il huruf kedua ya kan huruf kedua misl sonat fatimatul yaumah fatimah hari ini telah fatimah hari ini telah berpuasa telah berpuasa sama tuh sama apa fi'il fi'il madi fi'il madi wa ta'usakina harfu ta'nis harfu ta'nis tetap ada tidak dihapus berikutnya ba'at aisyatul kitabah aisyatul telah menjual telah menjual buku buku ba'a fi'il fi'ilun madi mabanyun al-fatih ta'usakina wa harfu ta'nis ba'at juga jenis mu'tal mu'tal ajwaf ada huruf ilat alif itu di tengah ba'a kemudian lagi amirah telah berkata dustah dustah fi'il fi'ilun madi mabanyun al-fatih wa ta'usakina harfu ta'nis tidak dihapus kan berikutnya kan ya sama seperti sah fi'ilun sah mu'tal ajwaf madi mu'tal ajwaf fi'ilnya tidak ada yang dihapus kecuali nanti om ketika bersambung dengan domir domir mutakalim ya misalnya sumtu sumtu saya telah berkuasa itu huruf ilatnya dihapus kan iya ya kan kalau kolam yudikul dia berkata kalau saya berkata kul kul tu kul tu dihapus huruf ilatnya kan iya tidak ada lagi alifnya kul tidak tidak dibaca kul tapi kul dihapus huruf ilatnya ketika bersambung dengan domir mut mutasir mutasir domir mutasir kul tu kul nakuta kul dihapus huruf ilatnya om nanti ada ingatlah ketika istrinya imran berkata kata wakala fiil wakala fiilun madin mabindun alal fatihi wata usakina wata usakina harfu taknis imra'atu failnya iya iya itu mu'tal ajwa fiil madinya tidak ada dihapus sekarang mu'tal misal mu'tal mu'talun misalun setelah menemukan teleponnya telepon itu, hp itu hp itu wajada fi'l wajada fi'lun madin mabanduin alal fati wata uswakina wata uswakina harfu ta'nis jenis fi'l mu'tal fi'l mu'tal mi'sal mi'sal wajada wakafa wawakan wazanat wazanat itra'u nafsaha isra'u menimbang isra'u telah menimbang dirinya wazanat fi'l fi'lun madin mabanduin alal fati wata uswakina wata uswakina harfu ta'nis isra'u fa'il ya ya kan wazanat jenis fi'l mu'tal 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 misal mu'tal misal fi'lnya huruf-hurufnya gak ada yang di gak ada yang di gak ada yang dihapus gak dihapus ku'ala ta'ala ku'ala ta'ala falamma wadu'atsha qalats rabbi inni wadu'atuhha unsa unsa ku'ala ma wadu'atuhha katkala saya melahirkannya eh katkala dia istrinya imron melahirkannya dia berkata wahir aku wahir aku sungguhnya saya melahirkannya unsa dengar ini sekelamin ini sekelamin unsa perempuan unsa ini kisah kelahiran siapa um bunda eh bunda mari dan mariam mariam istrinya imran surah ali imran ayat 37 wadu'afil wadu'afilun madin mabedun ala fatih wata'usatina harfu ta'nis mana failnya um failnya yang itu ya domir iya mutasil domir domir mutasilun takdiruhu takdiruhu hiya kembali ke istrinya im imron imron surat ali imron surat ali imron ayat 30 berapa sih 32 36 36 kita lihat um kisah kisah kelahirannya mariam surat ali imron 36 kisah mariam selamat menikmati 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 da'at selamat menikmati karena bertemu watak selamat menikmati selamat menikmati bukunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirah taksakir 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 yak하지mati anymore taksakir 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 Siklun Madi. Mabdiyun. Sukun. Bukan sukun. Oh, mabdiyun ala Fathihi. Fathihi di atas Mbak ya. Ma'am, di atas. Wata'u sakinah harfu. Wata'u sakinah. Wata'u harfu. Wata'u sakinah alamatu takniti. Harfu taknif. Mabdiyun ala sukun. Lama halaluhu minatibamu. Oh, harfu taknisi. Nama. Wata'u sakinah harfu taknisi. Wata'u sakinah harfu taknisi. Wata'u sakinah harfu taknisi. Mabdiyun ala sukun. Mabdiyun ala sukun. Mabdiyun ala sukun. Maha halalahu minatibamu. Namun ustaz. Wata'u sakinah harfu taknisi. Wata'u sakinah harfu taknisi. Mabdiyun ala sukun. Mabdiyun ala sukun. Mabdiyun ala sukun. Mabdiyun ala sukun. Wata'u sakinah harfu taknisi. Mabdiyun ala sukun. Mabdiyun ala sukun. Mabdiyun ala sukun. Nah gitu. Hara'u sakinah harfu taknisi. Hara'u sakinah harfu taknisi. Harokatnya sukun Dan dia diberi harokat kasrah Dan dia diberi harokat kasrah Karena untuk mencegah pertemuan dua sukun Hal itu apabila datang setelahnya Datang setelahnya Huruf yang sukun Maka taknis diberi harokat Maka taknis diberi harokat Dari asalnya sukun Dari asalnya sukun Menjadi kasrah Agar tidak bertemunya dua sukun Yang beriringan Yang beriringan dalam lafaz Atau ucapan Misla qaulihi ta'ala Misla qaulihi ta'ala Isqolatimrotu imrona Ingatlah ketika Ketika istrinya imron Manitanya imrona Telah berkata Di sini qaulihi ta'ala Fi'il madhi kan Nah mustad Fi'il madhi Mabendun alal fathihi Fi'il madhi Mabendun alal fathihi Tanya-tanya Tabel-baris apa itu? Tanya itu sukun Kemudian karena dia bertemu dengan Pertemuan dua sukun Menjadi kasrahkan Asalnya qaulat Ya kan? Ya Pertemu dua sukun Suku juga setelahnya Qaulatim Ith qaulatim Ra'atu Wadih Muhammad Wadih Na'am Setelah Ketika Ketika ada alif ulang Setelahnya kan Sukun juga Qaulatim Qaulatil mudari satu Ya kan? Guru itu Perempuan guru itu Berkata Assalamualaikum Muhammad Na'am Ustaz Dizal Umukatika Asani Ta'ul fa'ili Ta'ul fa'ili Tadi ta'anis ya Nampak Sekarang ta'ul fa'il Wahya ismun Wahya ismun Mabniyun Yalhaqu akhiral fi'il madhi Ta'ul fa'il itu adalah isim Kata benda dia Isim Mabni Yang mengiringi Akhir Akhir dari fi'il Yang fi'il madhi Akhir madhi E'aral buha E'aral buha Domirun mutasilun Mabni yunfi mahali Rokin Dia Sebagai domir Yang bersambung Dibaca Mabni Menangmati Posisi ro'fa Sebagai fa'il Contohnya ini Katab 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 Bukan kata bat Tafail Bukan kata bat ya Tapi kata be Kata betul Kata betul Nah itu Kata betul Saya telah menulis Kata betul Kamu telah menulis Kata betul Kamu perempuan telah menulis Kata betul Katab Katab Tuna Disebut Kata apa ini om? Tafail Tafail Al-Fatir Katab Sukun 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 Tau domirun Tau domirun mutasilun Mabdiyuh Fimahal domirun Mabdiyuh ala domirun Domirun Mutasilun Mabdiyuh ala domirun Fimahal domirun Fimahal Fimahal domirun Fahil Dibaca magni Di atas domah Dan menempati Posisi isim Yang dibaca Rafa Sebagai Sebagai Fahil Artinya Fimahalirafin Artinya apa? Fimahalirafin Fahil Artinya apa? Fimahalirafin Menempati Posisi isim Sebagai Rafa Menempati Posisi isim Yang dibaca Rafa Fahil Fahil Itu bedanya Tak sakina Tak sakina Hanya huruf Haroka Tuhah Haroka Tuhah Tak ti ala salah Sati askalin Dia datang Di atas tiga Dia datang Di atas tiga Tiga baris Tiga baris Terkadang berbaris Terkadang berbaris Fahat Fahat Kata Betata Ya kan? Ya Ditu abbirah Ditu abbirah Anil Mokotobil Muzakari Mengungkapkan Orang Kedua Laki Orang kedua Laki-laki Kata 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 Anta Wakata Kunu Maksur Terkadang berbaris Berbaris Anjar Kasrat Itu abbirah Itu abbirah Anil Mokotobil Muanna Satu Untuk mengungkapkan Orang kedua Orang kedua Mokotobil Antih Kata 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 Kasrat Kan? Wakata Kunu Wakata Kunu Maksur 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 Ditu abbirah Anil Maksur Maksur Berbaris Berbaris Doma Untuk mengungkapkan Orang Orang pertama Kata 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 Ada tiga Kata 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 Ini itu Tafail Disebut Tafail Mermut Tasil Mabiyun Al-Hana Al-Domi Al-Mahari Al-Mati Al-Mati Al-Mahari Ada tiga Al-Mahari 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 Sebagai Sebagai Fa'il Fa'il Cukup Kalau Kalau Mau ditambah Jamak Tambah Mim Kata Betung Ya kan Berarti Kalau yang ada Tanya itu Berarti Tafail Tafail Tumah Begitu Apa Kalau Kalau ada Tata Tata Antih Tumah Tuna Berarti Masuk Tafail Betul Tafail Tafail Demir Murtasil Demir Murtasil Bagi Fa'il Tapi Hanya Untuk Fi'il Maldi Firmati Saja Khusus Fi'il Maldi Saja Wati Makanya Syukran Semuanya Juga Mufat Jizek Lakhiran Sampai Sini Cepat Kita Ummu Nailah Ummu Nizar Ummu Kambillah Ummu Muhammad Barakakum Jani'an Allah Mataka Bani Subhanakum Allah Wa Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati